Seseorang merasa tidak nyaman dengan hidupnya saat ini setelah berbuat tidak enak dengan kamu Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb, Salam Rahayu Temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan kali ini kita akan bahas general reading, seseorang tidak merasa ada hidupnya yang nyaman setelah berbuat tidak mengenakkan terhadap diri kamu Nah seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di kartu yang pertama Di sini saya rasa memang untuk diri kamu secara personal apapun yang terjadi saat ini Kamu juga harus bisa untuk memiliki satu pendirian yang kuat ya terkait dengan apapun yang kamu rasakan Karena ketika kamu memiliki pendirian yang kuat tentu kamu juga tidak akan mudah digoyahkan Dengan segala situasi yang ada di sekitar kamu Tapi kalau kamu tidak memiliki pendirian yang kuat ya maka kamu juga akan mendapatkan beberapa perlakuan yang tidak mengenakkan Dari beberapa hal yang ada di sekitar kamu Sehingga di sini saya juga menyampaikan kepada diri kamu Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang ada Bersyukur dengan beberapa hal yang terjadi di dalam diri kamu saat ini Karena apa? Kamu pelan-pelan juga sudah mulai memiliki pendirian yang kuat Dan ini semakin diperkuat dengan kartu yang kedua Artinya apa? Posisi yang terjadi Kamu juga sudah tidak lagi merasa sakit hati dengan perlakuan buruk orang lain Artinya apa? Entah kamu sudah terbiasa atau memang kamu dalam satu posisi yang Saya rasa juga sudah mulai menyadari ada beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan Tapi saya rasa memang juga dari sisi pendirian yang kuat Tentu ini juga nanti akan memberikan satu fase yang bagus yang akan terus terjadi di dalam diri kamu Dan ingat Kamu juga tidak bisa terlalu sembrono dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Karena apa? Situasinya adalah kamu juga tidak boleh terlalu menyepelekan beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul Sehingga apapun yang terjadi Apapun yang muncul Kamu juga tetap saja tidak boleh terlalu menyepelekan beberapa permasalahan-permasalahan Permasalahan yang terjadi Sehingga biar bagaimanapun itu Kamu juga tetap harus bisa untuk lebih paham dan juga untuk lebih mengerti Dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya adalah Memang kamu juga secara personal pelan-pelan Sudah mulai bisa untuk memperbaiki keadaan Nah ketika kamu sudah mulai bisa memperbaiki keadaan Tentu di satu sisi juga ada beberapa orang yang kepanasan Padahal ya memang kamu itu berjuang untuk diri kamu sendiri Tidak pernah kerepoti orang lain Tapi ya tidak tahu kenapa Kok tiba-tiba ada-ada saja Beberapa orang yang selalu merasa Kamu itu kayak semacam dianggap sebelah mata Dan ketika kamu dalam kondisi yang baik Mereka itu dalam kondisi yang iri dan sebagainya Tapi ya sudah lah itu tidak usah terlalu diperkarakan Tidak usah terlalu dijadikan sebagai permasalahan Yang terpenting saat ini Kamu harus bisa mampu untuk terus bisa fokus Dengan track yang ada di dalam diri kamu Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya Bagi kamu yang beruntung menemukan video ini Tentu kamu juga memiliki Beberapa koneksi yang tidak baik ya Dengan beberapa pihak yang ada di sekitar kamu Nah apakah koneksi ini akan berpengaruh Dengan segala situasi yang terjadi Jawabannya bisa iya bisa tidak Tapi disini kalau bisa saya sampaikan Kepada kamu-kamu sekalian Yang beruntung menemukan video ini Saya rasa kamu juga tidak usah terlalu fokus Pada hubungan yang tidak baik Antara kamu dengan beberapa orang Yang ada di sekitar kamu Karena yang terpenting saat ini adalah Untuk personal diri kamu Kamu juga harus bisa untuk lebih mengerti Harus bisa untuk lebih memahami juga Dengan beberapa situasi yang terjadi Dan ingat Kamu juga jangan sampai terlalu khawatir Jangan sampai terlalu takut Dengan beberapa masalah-masalah yang dia perbuat Karena apa Walaupun dia sendiri sedang mengalami Beberapa koneksi yang kurang baik Merasakan ada beberapa ketidaknyamanan Ada beberapa hal yang mungkin juga mereka Merasakan kondisi yang tidak terlalu sempurna Tapi juga mereka masih berusaha Untuk menyakiti dan juga menzolimi kamu Jadi ya saya rasa juga memang mereka ini Belum ada kapoknya gitu loh Mereka masih akan terus berusaha Untuk seperti itu Tapi yang jelas adalah Walaupun Mereka Dalam kondisi yang menjolimi kamu Dalam kondisi yang menyakiti kamu Tapi Mereka saat ini dalam kondisi yang Memang sedang merasakan Ada beberapa ketidaknyamanan yang terjadi Jujur saja Mereka secara personal juga merasakan Ada beberapa situasi yang tidak nyaman Dan mereka pun juga saya rasa Dalam usahanya Dalam pekerjaannya Sedang merasakan Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Problematika yang terus muncul Ada kemungkinan Masalah-masalah yang terus terjadi Sehingga bisa dikatakan Dalam konteks saat ini Mereka pun juga bertemu Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga kalau bisa dikatakan Kamu juga tidak usah terlalu khawatir Kamu juga tidak usah terlalu takut Dengan beberapa perkara-perkara Yang kamu rasakan saat ini Dan kemudian Dalam sisi mereka Saat ini adalah Kamu pun juga harus bisa Untuk lebih mensyukuri juga Kamu semakin kesini Juga semakin terus mengalami Perbaikan-perbaikan yang terjadi Sedangkan mereka Saat ini yang menjolimi kamu Merasakan ada beberapa situasi Yang tidak nyaman Terutama dalam sisi keuangan Mereka pun juga merasakan Tidak nyaman Karena apa? Jujur saja Mereka pun juga merasakan Ada beberapa situasi Entitas finansial yang bermasalah Artinya apa? Mereka juga punya Beberapa kewajiban Punya beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terus terjadi Sehingga apa? Bisa dikatakan Posisi mereka Juga sedang tidak baik-baik saja Terkait dengan Posisi finansial Yang mereka hadapi Dan kemudian Dalam situasi yang terjadi Berikutnya adalah Mereka juga dalam Kondisi yang sedang mengalami Adanya beberapa Kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Terkait dengan Beberapa kondisi Usahanya Kondisi pekerjaannya Yang sedang mengalami Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang muncul Sehingga Kalau bisa dikatakan Saat ini Yang terpenting adalah Kamu juga harus bisa Untuk lebih bersyukur Dengan apapun yang terjadi Dan jangan terlalu khawatir Dengan beberapa Masalah-masalah Yang kamu hadapi Saat ini Tetap menyadari Apapun yang kamu Jadi kelemahan Tapi di satu sisi Yang lainnya Kamu juga harus bisa Bersyukur Sudah mulai bisa Untuk mendapatkan Situasi yang baik Yang ada Di dalam diri kamu Saat ini Dan biarkan saja Ada karma Yang terjadi Atas mereka Sekarang yang terpenting Kamu juga harus bisa Untuk terfokus Untuk memberikan Hal-hal yang terbaik Untuk diri kamu Terlebih dahulu Dan upayakan Terus menjaga Situasi-situasi Yang positif Yang ada Di dalam diri kamu Saat ini Karena dengan Kamu bisa Untuk menjaga Situasi yang positif Tentu Ini juga nanti Akan memberikan Satu hal yang baik Yang akan terus terjadi Di dalam posisi Diri kamu Jadi kurang lebih Seperti ini Situasinya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Dan sukses selalu Untuk teman-teman Yang beruntung Menemukan video ini Terima kasih